Berjumpa dengan Jokowi, Amin Rais menunjukkan betapa rendah dirinya Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Jokowi tuh presidenya si Amin Rais Sebenci-bencinya si Sengkuni sama Jokowi Sengkuni tetap tertunduk tak kuasa menahan aura sang bahadur Mungkin sekarang Sengkuni senyum-senyum dan mimpi indah nanti malam Amin Rais gak benar-benar ada di bawah kaki Jokowi kok Tenang aja wahai para kadron FPI dan HTI Ini hanya sebuah majas personifikasi Mempertontonkan seberapa rendahnya Amin Rais di hadapan Jokowi Bahkan, saking groginya dia sampai salah pake masker lor Jokowi dodo memang karismanya sangat besar Sehingga, orang-orang bahkan yang sudah lebih senior dalam politik bisa dibuatnya pangling Amin Rais tertunduk di bawah kaki Jokowi Selama ini kita tahu bahwa manusia rasis yang sudah tua ini memberikan provokasi kepada para pendukung Anis Baswedan Perihal Jokowi dodo yang dianggap sebagai sosok yang sangat direndahkan itu Amin Rais merendahkan Jokowi dengan luar biasa Menyebut Jokowi sebagai bebek lumpuh dan sebagainya Sebetulnya, dari awal manusia rasis yang sering bawa China dan menyematkannya ke Jokowi Sudah bernasar kalau Jokowi menang, dia akan jalan kaki dari rumahnya ke Monas Tapi, dia ini tidak melakukannya sama sekali Akhirnya, dia berhasil injakkan kaki di istana Untuk apa? Untuk bicara soal 16 kar FBI yang mati konyol itu Awalnya, berani bikin video provokasi gak jelas soal penetapan tersangka oleh kepolisian Padahal, sudah jadi bayat Tapi, perhatikan gesturnya Dia tertunduk, kepalanya tak kuasa mendongak melihat wajah Jokowi Betapa rendahnya Amin Rais ini adalah sosok yang seringkali memprovokasi Menjelek-jelekkan pemerintah Lewat aksi-aksi teatrikal sambil melotot-lotot Bahkan menghina dan memanfaatkan situasi kerusuhan Mei 2019 Untuk menghancurkan karakter Tito Karnavian Tidak sekali ini, dia juga pernah mengajar Tito lewat narasi busuk Ratna Sarumpait Yang diberitakan dibukuli oleh orang tidak dikenal sampai dia bonyok Padahal, itu semua operasi plastik Kita tahu bahwa Amin Rais ini tidak ada baik-baiknya untuk bangsa ini Akhirnya, si gelandangan politik ini injakkan kaki di sana Menghadapi sang motor pemerintahan Indonesia Bahadur kebangsaan Joko Widodo Di hadapan Joko Widodo, matanya tertunduk lemas Lesu, lunglai, tidak berdaya Dan tersihir oleh sorot mata Joko Widodo yang dingin Agenda pertemuan itu membahas agar Jokowi membawa penembakan 6 teroris itu ke pengadilan hak asasi manusia Joko Widodo mendengar saja, dia tersenyum Mungkin dengan suara agak bergetar karena tak kuasa menghadapi Joko Widodo Amin Rais meminta tolong dengan amat sangat Dia tidak bisa marah di hadapan Joko Widodo Karena apa? Karena Joko Widodo sudah menutup pintu 15 menit yang singkat dalam pertemuan itu berlangsung dengan dingin Karena tidak ada aura niat baik kepada Jokowi untuk menuntaskan hal ini dengan benar Karena apa? Polisi pasti menang Jadi apa yang dilakukan Amin Rais dan kawan-kawan itu adalah usaha menjaring angin Sia-sia Pengadilan hak asasi manusia pun juga sangat benci kepada aksi terorisme Aksi yang tidak bisa ditoleransi sama sekali Toh, polisi juga sudah memegang bukti kuat Komnas hak asasi manusia juga mengatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran hak asasi manusia Joko Widodo berhasil membangun kepercayaan publik Bahkan, menurut survei Publik percaya kepada kinerja Joko Widodo dan pemerintahan Republik Indonesia Termasuk dalam pengusutan kasus penembakan ini Yang tidak terima hanyalah Amin Rais dan para SJW dungu yang sok bela hak asasi manusia Kok hak teroris dibela? Kembali ke laptop Si gelandangan politik ini akhirnya mempertontonkan harga dirinya begitu rendah Amin Rais tidak ada kekuatan lagi ketika dia datang ke istana Kekuatannya diambil dan diserap lagi Para pendukungnya pun langsung melihat bagaimana gesturnya yang terlihat sangat menghormati Joko Widodo Dia tertunduk di hadapan sang bahadur Seluruh mata terbuka Alih-alih ingin mempermalukan Jokowi dengan aksi gagah-gagahannya Dia malah tertangkap kamera dengan gestur yang sangat lembek Lemah, lunglai, dan tidak berdaya Kadron yang berharap penuh kepada Amin Rais pun langsung kecewa Abdullah Heiha Mahua pun juga tidak bisa berbuat banyak Tidak berdaya Apa yang mereka lakukan? Formalitas saja Berikan laporan yang belum tentu didengar Jokowi itu mendengar suara rakyat Bukan mendengar suara orang yang suka provokasi di media Jokowi Widodo lagi-lagi menang atas perang dingin ini Dia memperlihatkan bagaimana tangan dinginnya dia menghadapi banyak bola-bola panas Yang diserang dan dihantamkan ke dirinya Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Pasti akan menjalankan kepentingan masyarakat Begitulah tunduk-tunduk Kita kembali ke Ahaye Kasian beritanya tenggelam gara-gara kaisang Beberapa hari lalu keramaian di Partai Demokrat ini Diwarnai dengan ikutnya istri Ahaye berkomentar di media sosial Reaksi publik pun ramai Tapi berlawanan dari harapan Ahaye dan istri tentunya Karena Karena ternyata publik menganggap lebay hingga salah terhadap apa yang dilakukan oleh istri Ahaye Dan ternyata kelebayan itu pun berlanjut Hari Minggu kemarin 7 Maret Di Sekertariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Jepayung Jakarta Timur Para pendukung Ahaye menggelar aksi yang koplak Yakni aksi cap jempol darah di Sepanduk Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso mengatakan bahwa aksi itu adalah wujud kecentaan dan dukungan mereka terhadap Ahaye Ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada Ahaye Juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini Kezoliman yang harus dihentikan Saya yakin Sivil Society dan partai-partai lain akan mendukung apa yang kami lakukan Baik dari sisi hukum maupun politik Ujar Santoso Menegaskan bahwa menurut mereka Terpilihnya Muldoko dalam KLB adalah sebagai bentuk kezoliman Aksi ini sangat bertolak belakang dengan citra yang dibangun oleh Partai Demokrat Sebelum ini bukannya ada rencana Ahaye untuk ketemuan dengan Presiden Amerika Serikat yang baru Joy Biden Ketika Partai Demokrat Amerika Serikat memenangkan pemilu Amerika Serikat Ahaye katanya berharap bahwa nasib Partai Demokrat di Indonesia akan mengikutinya kan Citra yang dibangun nampak modern dan demokratis Tapi kok pakai cap jempol darah itu hubungannya apa sih Kelebaian pun berlanjut Pada hari yang sama diadakan kegiatan Commander School di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat Kegiatan ini digelar oleh seluruh ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi Dalam gelaran kegiatan inilah terjadi lagi kelebaian serupa Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Joyabaya Yang juga adalah Bupati Lebak Banten Menyampaikan sikapnya Dengan tegas Iti menyatakan penolakan terhadap KLB di Dali Serdang dan menyebutnya sebagai KLB ilegal Saya Iti Octavia Joyabaya Ketua DPD Demokrat Banten beserta seluruh ketua DPC dan anggota DPRD di mana saya diberikan amanah Dan pemilik suara yang sah sebagai ketua DPD Kami menolak KLB ilegal Banten tidak gentar Kami tetap setia pada ketum kami yang ganteng Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap Santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko Ujar Iti Loh, kok nyebut ketuanya ganteng? Lalu bawa-bawa Santet? Ini pertemuan kader partai apa pertemuan paranormal? Hahaha Gak sekalian kirim pelet ke Presiden Amerika Serikat Joy Biden Agar dapat dibantu menguasai dunia Atau ke Presiden Jokowi Supaya akhirnya dikasih jepatan menteri gitu Apa sih maksudnya? Pernyataan soal Santet ini akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Iti Pada keesokan harinya Hari ini, Senin 8 Maret 2021 Omongan Santet merupakan puncak kekesalan kita DPD Demokrat Banten Itu hanya bentuk ancaman kita Tapi tidak ada niatan kita melakukan hal tersebut Kita merasa kesal dan emosi Karena kudeta KLB Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko Mana mungkin saya nyantet Sia-sia atuh, salah dan puasa saya Rugi mengorbankan itu semua untuk seorang perampok partai Kita siap pasang badan untuk ketum dan demokrat Kata Iti Dia juga menambahkan akan melakukan aksi cap darah di DPD Partai Demokrat Banten Gimana? Masih mending kata-kata mamanya Felicia kan? Gak pake santet dan cap jempol darah Hahaha Bupati loh ini Dan saya tidak menyalahkan mereka Karena anak buah itu biasanya meniru kelakuan ketuanya Lihat saja bagaimana AHY membawa pasukan Menggeruduk kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia Tadi pagi atau siang Selain didampingi oleh 34 perwakilan Partai Demokrat seluruh Indonesia Juga diwawal ratusan kader demokrat pro AHY Foto kerumunan masa ini dibagikan oleh Osi Dermawan WhatsApp JN Partai Demokrat lewat akun media sosialnya Sementara foto di atas yang dari suara.com adalah rombongan AHY ketika sampai di kantor kemenkumham Diat kedatangannya untuk menggugurkan hasil KLB di Dali Serdang Dengar membawa sejumlah dokumen sebagai bukti Ini kok bikin kerumunan ya Melepangkan protokol kesehatan Lebai ah Bawa-bawa pasukan Kenapa sampai bawa banyak orang Rupanya rencananya tadi itu Partai Demokrat Kubu Muldoko juga akan datang ke kantor kemenkumham Untuk mendaftarkan jajaran kepengurusan dari KLB di Dali Serdang Mungkin AHY ingin pamer kekuatan Banyak-banyakan pendukung gitu Kayak mau tawaran aja ah Namun rencana kehadiran Partai Demokrat Kubu Muldoko batal Katanya agar ada persiapan lebih matang lagi Bisa juga untuk menghindari bentrok fisik dan keramaian yang tidak perlu Saya duga sih begitu Karena Kubu Muldoko orang-orangnya lebih senior Dan lebih berusaha menjaga kehormatan partai Nampaknya begitu sih Nggak lebaikan Bedalah namanya juga beda jam terbang Hati-hati kena santet ya Pak Muldoko Hehehe Jangan lupa like Jangan lupa like